Pernahkah kamu merasa tidak berharga atau tidak bisa menghargai diri sendiri? Mengapa kamu tidak bisa menikmati aktivitas atau hal-hal seperti biasanya? Atau mengapa kamu terkadang merasa kecil hati? Ini disebabkan adanya sisi negatif yang ada di pikiran bawah sadarmu, sehingga mempengaruhi perilakumu sehari-hari. Pada video kali ini, kami akan membantu mengetahui apa yang sebenarnya tersembunyi di pikiran bawah sadarmu. Caranya cukup mudah. Kamu hanya perlu memilih kartu yang disediakan dan lihat seperti apa kamu di mata orang lain, dan apa energi negatif yang masih tersembunyi di dalam pikiran bawah sadarmu. Sudah siap? Mari simak tesnya. Pilihlah satu kartu yang paling menarik perhatianmu. Sudah menentukan pilihanmu? Berikut analisanya. Kartu nomor satu. Kamu terlihat kalem dan tak banyak tingkah. Tetapi kamu sangat keras kepala dan sulit didekati. Jika kamu tidak ingin melakukan sesuatu, jangan membual. Mulailah membuat keputusan untuk bertindak, dan ambil tanggung jawab. Cobalah menarik perhatian orang lain dan temukan alasan mengapa mereka hampir di hidupmu. Kamu juga harus belajar bersesialisasi dan lebih tejar di depan orang lain. Karena hal itulah yang menyebabkan hubunganmu dengan orang lain tak pernah bertahan lama. Orang-orang seringkali tak tertarik denganmu. Kamu seringkali menahan diri menjadi orang yang mendominasi di kehidupan sosial. Kartu nomor dua. Orang-orang di sekitarmu melihatmu sebagai orang yang baik. Kamu mudah berbaur dan menciptakan kesan pribadi yang bertanggung jawab. Kamu telah belajar dalam mengendalikan amarah dan sisi impulsif dalam dirimu. Namun, karena itulah, kamu mendahan seluruh tekanan dan gangguan di dalam. Dunia ini seakan memberi banyak benturan untukmu. Kamu dituntut untuk tidak menunjukkan dirimu yang sebenarnya. Kamu menutup diri ketika orang tidak mampu memahaminmu. Dan kamu sering menunjukkan sisi dirimu atau ketidakpuasan hatimu. Hatimu rasanya ingin membentuk kepribadian baru dan menghancurkan sisi dirimu. Kartu nomor tiga. Kamu adalah orang yang sangat pemalu dan tidak suka perubahan. Sulit bagimu untuk beradaptasi dengan keadaan baru. Kamu memiliki perintip dan aturan hidup sendiri yang tidak akan pernah kamu langgar. Kamu memiliki trauma atau berjelak batin dari masa kecilmu ketika kamu dipaksa menahan sisi hiperaktifmu. Kamu masih menyimpan ketakutan yang besar dan sulit mengendalikan diri sendiri. Kartu mana yang kamu pilih? Tuliskan di kolom komentar ya. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.